Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tanimania pada video kali ini saya mencoba membuat cangkokannya ini tanaman klengkeng yang ditanam di pot ini sudah berbunga seperti ini jadi saya ingin mencoba membuat sangkokan tanaman klengkeng ini dengan ini saya buat goresan disini ya ini menggunakan peso harusnya sih menggunakan lebih mudah menggunakan ini disini menggunakan gergaji itu lebih mudah sebenarnya ini saya buat sayatan disini kemudian kita congkel ya kita belah saya tanya harusnya sih paling tidak itu setengah setengah batang yang dicangkok ini saya coba segini ya kalau sudah seperti ini ini biar belahannya ini tidak menyatu dengan batang utama itu kita kasih kayu kecil ini ya selipkan ini untuk pemisah ya ini dipisahkan ini dengan batang kecil atau dengan bisa dengan lidi atau apapun yang yang bisa untuk memisahkan belahannya ya agar tidak seketika diikat nanti tidak menyatu nanti diharapkan disini keluar akar hasil cangkokannya ini disini diharapkan keluar akar ya ini saya menggunakan batang kecil untuk memisahkan antara belahan batang utama dengan belahan yang akan diharapkan keluar akarnya disini kalau sudah seperti ini kita tinggal saya menggunakan bawang merah ya untuk seperti ini untuk merangsang pertumbuhan akar tinggal diolesin disini ya ini cangkok tanaman buah buah lengkeng ya saya belah ya bawang merahnya saya belah seperti ini kemudian kita oleskan disini ya sahabat ini kita oles-oleskan disini selamat menikmati kalau sudah dioleskan merata dengan bawang merah tinggal nanti kita bungkus saya mencoba mungkus dengan menggunakan tepes ya ini seperti ini tinggal dililitkan seperti ini dibungkus seperti ini kemudian tinggal diikat nanti kurang lebih sekitar satu bulan kita coba untuk apakah berhasil atau tidak ya dengan menggunakan teknik seperti ini apakah keluar akar atau tidak ini tinggal diikat saya siapkan talinya tinggal diikat ya jadi seperti itu tinggal diikat aja ini nanti diikat seperti ini nanti yang lainnya tinggalnya cara itu patah ini belahannya ya diara Pana keluar akarnya disini keluar akar kita ikat dulu ya Hai setelah diikat seperti ini kita tunggu sekitar satu bulan mungkin semoga sudah keluar akarnya semoga teknik ini berhasil sehingga kita kalau sudah keluar akarnya kita potong disini kita tanam inilah kita mencoba untuk memperbanyak tanaman dengan cara mencangkok diharapkan nanti hasil cangkokannya juga cepat tumbuh besar dan berbunga cepat berbuah ini tanaman buah tabu lampor buah flekeng ini dulu video kali ini semoga bisa menginspirasi dan bisa dicoba oleh teman-teman semua sahabat semua jangan lupa dukung channel Tani Mania dengan klik subscribe like dan share terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati